Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini video service akan membahas tentang kerusakan TV ya Kerusakan TV satu garis horizontal Tapi kurang satu garis horizontal Maksudnya gimana ya Satu garis gambarnya tuh kayak melt gitu ya Nah ini kata yang punya ya Yang kata yang punya TV Coba kita cek dulu apa benar kerusakannya seperti itu Satu garis horizontal Tapi kata yang punya satu garis vertical Kata menupak rusaknya gitu dia bilang Langsung aja ya kita bahas kerusakan TV nya Apa benar apa enggak Ini TV Samsung ya TV Samsung Mesinnya masih asli 050 Kita lihat dulu Apa benar kerusakannya Kayak kata yang punya Biasanya salah gitu Oh ya benar Benar Kerusakannya gini ya Bila hilang lagi Ya benar Bentar timbul lagi katanya Ya sekarang kita cek dulu ya Satu garis horizontal Agak melt Kita lihat dulu kerusakannya Kita lihat Kita lepas kabel coilnya Kabel body ya Seperti biasa Kita cek dulu Kerusakannya Vertikal Apa horizontal Pertama-tama Kita Masukkan dulu Ground nya disini Mungkin anda di rumah Kalau punya apa namanya Ini Kacip Kalau cara saya disini Kacip ya Cakel aki Cakel aki Tapi yang kecil ya Jangan yang gede Kalau yang gede kan Susah nanti Kita cek Strum dulu Ini TV Samsung Mempergunakan Strum IC Vertical nya 16V Plus 16V Main Terus 0 ya Terus 0 Kita cek dulu Kaki Plus nya Plus 16V Kita cek dulu Kaki 16V Mana remote Soalnya Samsung Agak sulit ya Sama dengan TV shop Kita cek dulu Kita perlihatkan Di avometer Ya Dihidupkan Ya Ternyata Strum nya Berapa ini Aduh Cuman 5V Seharusnya 16V Atau 15V Plus nya ya Nah coba apometernya Tuh Kecil sekali ya Nah sekarang kita cari Kerusakan nya Kita cari Kerusakan nya Komponen nya Ternyata Ada resistor ya Atau R Disebut ya Nah disebut R Itu Mungkin tangan saya Kegedean Nah ini ya Nah ini Nah seharusnya ini Keluar setrum nya 16V Atau 15V Kita lepas ya Kita lepas Kita lepas Ini bagi bapak-bapak Di rumah Adik-adik Mau belajar Sangat apa Sangat enak ya Mempersingkat Ini Supaya Tidak rumit Nah kita cek Berapa nilai R nya Kita cek Berapa nilai R nya Sangat kusam Sangat kusam ya Ini Saya kasih tau aja ya Mungkin Adik-adik di rumah Sudah tau Resistor Atau Rustam Eh Singkatannya R ya Ini nomornya 0,7 Ya 0,7 Warnanya Kuning Ungu Perak Ya Bukan emas ya Kalau emasnya di belakang Tidak terbaca Ya Ini Kuning Ungu Perak Ya Silver ya Silver ya Itu 0,7 Kita cari disini Kita cari disini 0,7 Nah Kita cari Kita cari disini Mana dia 0,7 Apa ini Nah Ini Ya Ini ya 0,7 Anda bisa Mempergunakan 2 Watt Atau 1 Watt Atau RR biasa Bisa ya Ini warnanya Keliatan Nah Ini warnanya Kuning Ungu Perak Atau Silver Ya Sekarang Coba kita Pasal Kita samakan dulu Kita samakan dulu Oke Anu apa Pakai apometernya Kita samakan dulu Apa benar R ini Rusak ya Atau Setengah rusak Ini kabelnya Kita cek dulu Itu kabelnya Ali yang rusak Kita samakan Kita samakan Yang pertama R yang rusak tadi 0,7 Kita lihat apometernya Nah tes dulu nih Nah ya Hidup ya Nah Ntar dulu Berarti kita pakai Kali 10 Mungkin apometer saya Agak hang ya Kita perlihatkan Walaupun rusak Apometernya Tapi tetap Kita bisa Membacanya 0,7 Segini dia Ini Posisi 2 Kurang sedikit Di ujung atas Sekarang yang Bagus Yang tidak rusak Nah ini Sekarang yang tidak rusak Ini yang Ini yang rusak Kita singkirkan Nah ini coba Wow Penuh Ya Penuh Ya Penuh Ya Penuh Tadi kan kesana ya Sekarang kita pasang Untuk menentukan Gambar yang Berdikan Apa Meop 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 Gitu ya Sangat mudah sekali Sebenarnya Kerusak Kerusakan TV Yang penting Jalur Jalurnya Masih bagus Tidak ada yang Apa Putus Putus Robek Robek Gitu Karena Keropos Mungkin Digesek Gesek Sama Teman Teman Yang Lain Untuk Mencari Kerusak Panyang Kita pasang Disini Ada Lopang Kita pasang Ini kakinya Sudah Gak Anu Mau Mau Ini Kakinya Sudah Mau Terbongkar Sempit Tempat Ini Kotor Ini Kakek Airnya Pendek Sekalih Tempat Isini Iki Tidak Tidak Kakek Sama Moon Tidak Tidak Iki Selat Iki Sama Tidak Tidak Iki Iki Sat Iki Tidak Iki pakinya terlalu pendek jadi agak susah mau ganti air Aduh nyarinya lama ya karena banyak di tempat tadi setrunya cuma 5 volt luarnya sekarang kita coba sekarang kita coba taruh disini biar enggak susah posisi 50 ya posisi 50 tadi cuman 5 volt ya disini ya karena tadi setrunya disini nah sekarang kita coba kita coba lagi tadi cuma 5 volt seharusnya 16 volt ya kita lihat di apometer ya ternyata pas 16 volt ya luar biasa enggak tahu gambarnya ah kita lihat dulu gambarnya ya ternyata kita lihat dulu ini sangat mudah sekali bagi adik-adik mau belajar ya belajar elektro tinggal ngelik Bang video service kita coba dulu ya kita lihat kedepan Hai bismillahirrahmanirrahim kita tunggu dulu karena ini TV-nya TV Samsung ya iya ternyata luar biasa benar ya RR-nya yang rusak tadi ini setrunya pas ya ini karena kenapa antena 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 penuh-penuh Hai sempurna ya Hai sampai disini ah Bang videonya untuk mempelajari TV yang kayak ini ya tadi tuh hai 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 untuk sekian semoga bermanfaat bagi adik-adik di rumah ataupun bapak-bapak yang senang elektronik sangat gampang sekali sebenarnya ya ya kita akhiri dulu sampai disini dulu ya Bang video memperlihatkan gambar-gambar TV kerusakan TV pada TV pasien-pasien Bang video ya ya akhir kata wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga berkenan di hati adik-adik dan bapak-bapak video service wassalamualaikum salaam ujimamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassh bullets